hai oke bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi DJ MOSFET channel bro oke jadi di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara modifikasi driver SOCL 506 ini khusus tegangan rendah 12 VACCT sampai 32 VACCT ya bro ya khususnya di tegangan rendah maksudnya 12 VACCT karena kalau SOCL 506 ini dikasih tegangan 12 VACCT itu ketika volume kecil itu suaranya serak ya bro ya suaranya serak dan kurang tenaga ya jelas lah kurang tenaga karena tegangannya kecil nah jadi buat teman-teman yang ingin membuat power SOCL 506 tapi trafonya terbatas hanya 12 VACCT ingin suaranya tetap cernih kalian bisa simak videonya ini sampai selesai ya bro ya nah ini saya pakai tegangan nah 12 VACCT setengah ampere ya nah ini setengah ampere ini trafonya 5 ampere cuman yang 5 ampere nya disini nah ini setengah ampere ya bro ya 12 VACCT nah ini kalau volumenya kecil ini suaranya serak ya bro ya oke sekarang kita coba dengarkan ya kita putar volumenya ya bro ya pastikan kalian pakai handset atau headphone biar jelas nah ini kalau volume pelan bassnya tuh serak coba kita cek biasnya dulu ya bro ya nah biasanya yaitu nah yang minus 0,12 volt ini 0,52 volt ini biasanya enggak imbang dan kita cek DCO nya DCO nya 32 mili volt nah inilah yang menyebabkan suaranya serak ya bro ya kenapa bisa seperti itu karena tegangan pada IC ini dia enggak nyampe 15 volt VAC ya eh enggak nyampe 15 volt DC kita cek tegangan IC IC otomatis DCO nya ini bro ini harus stabil 12-15 volt nah bisa dilihat itu tegangannya 1,9 volt aja yang positif berapa nah ini yang positif yang positif cuman terbaca 1,8 nah jadi nanti yang kita modifikasi ini bro ini kan R27K ohm ya nah ini R resistor 27K ohm kita ganti nanti kita ganti dengan resistor ukuran 3K3 R27K ohm 1,2,3,4 ini ini R untuk menahan dioda zener penstabil tegangan untuk IC ini dan nanti kita modifikasi diodanya ini dioda ini ya bro ya nah ini nanti kita modif kita tambahkan satu dioda lagi dan kita tambahkan R resistor lagi ya oke sekarang ini saya copot dan saya pasangkan dulu nanti tinggal saya kasih tau aja ya bro ya oke bro jadi ini sudah saya copot ya dan sudah saya ganti langsung aja saya jelaskan ya bro ya nah jadi yang diganti adalah ini bro resistor 27K ohm ini nah ya resistor ini dari PSU ini dari R ini masuk ke dioda zener ini ini juga sama dari R ini dari R yang besar ini masuk ke dioda zener nah awal mulanya kan 2 biji 27K ohm disini juga sama 2 biji 27K ohm kalian copot aja semuanya terus kalian ganti dengan resistor ukuran 3K3 ingat ya 3K3 terus dioda disini terus dioda zener ya eh dioda zener selanjutnya dioda bias ini ya bro ya nah ini ada yang kita tambahkan 1 biji dioda bias nah yang dicopot adalah kaki dioda yang masuk ke kaki basis C4793 jadi kaki basisnya disini bro tulisan ini ini menghadap ke badan kita posisi kaki di bawah kaki yang kiri basis tengah kolektor kanan adalah emitor nah jadi yang dicopot adalah ini kaki anoda kaki anoda yang dicopot dari PCB nah ini ya kaki anoda nah ini kan ada garis putihnya ini adalah kaki katoda yang gak ada garis putihnya ini adalah kaki anoda awal mulanya disini dia ini terhubung ke kaki basis C4793 ini nah pokoknya kaki anoda yang terhubung ke kaki basis C4793 ini kita copot nah ini anoda ya nah celurnya ini tadi nah ini yang sudah saya copot ya nah ini sudah saya copot dia ini masuk ke kaki basis C4793 dioda bias yang anoda ini masuk ke kaki basis C4793 ke kaki basis transistor driver C4793 ini nah ini kita copot pokoknya yang anoda atau yang gak ada garis putihnya yang terhubung ke kaki basis C4793 ini kita copot nah ini anoda kita copot terus kita seri dengan dioda IN402 juga menuju ke basis C4793 jadi disini ini anoda terus dapat dioda yang katoda yang ada garis putihnya ini ini kan anoda gak ada garis putihnya terus kita hubungkan ke dioda yang katoda yang ada garis putihnya sedangkan kaki dioda yang anoda yang ini yang tambahan ini kita hubungkan ke kaki basis C4793 jadi basisnya disini ya ini basis nah ini nanti untuk tegangan 12V VACCT suaranya tetap jernih ya dan dioda ini yang dioda yang kita tambahkan tadi ini kita jamper dengan resistor ukuran 560 ohm ingat 560 ohm bukan 56 ohm ya tapi 560 ohm nah jadi dioda ini kita jamper dengan resistor ukuran 560 ohm ini tujuannya apa tujuannya tegangan bias yang ada di kaki basis TR final biar terbaca 0,45 sampai 0,50 volt nah jadi nanti jika kalian pakai tegangan 18VACCT sampai 32VACCT jadi resistor ini kalian ganti dengan ukuran 100 ohm ingat ini kan 560 ohm 560 ohm ini khusus tegangan 12VACCT jika kalian pakai tegangan 18VACCT sampai 32VACCT resistor 560 ohm ini kita ganti dengan harus diganti dengan ukuran 100 ohm karena kalau pakai tegangan karena kalau pakai tegangan 18VACCT sampai 32VACCT 32VACCT kalian tetap pakai R560 ohm ini nanti biasanya dia akan terbaca 0,60 volt dan itu akan cepat menjebolkan TR final ya pria oke jelas ya pria sampai sini jadi itu saja yang kita ganti dan sangat mudah sekali kalian bisa tambahkan kondensator ya disini output speaker kalian tambahkan kondensator 100 nano terus kalian seri dengan 100 ohm kalian hubungkan ke ground jika ingin sempurna lagi oke ini saya pasangkan ke TR final dan tinggal kita cek sound bro oke bro jadi ini sudah saya hubungkan ya nah ini kita coba pakai tegangan 12VACCT setengah ampere ya nah kita cek DCO nya ini DCO nya nah itu DCO nya 0,1mV sangat bagus sekali kita cek bias nya 0,49 0,49 nah kembang ya tadi sebelum dimodifikasi biasanya pincang dan sangat kecil oke sekarang kita cek sound ya pastikan kalian pakai headphone maupun handset suaranya biar lebih jelas bro oke sekarang kita play musiknya ya bro kita putar volumenya sebentar nah suara bass nya sudah jernih ya di volume rendah dengarkan sekali lagi suaranya sudah jernih sebelum dimodifikasi tadi suaranya kemeresek bass nya tidak jernih ya ini ram joint kita setting ke flat equalizer dari HP kita setting ke flat nonaktif biar natural triple-triple nya oke bro mungkin cukup sekian video dari saya jadi seperti itu ya bro ya ingat tadi jika kalian pakai 12V VACCT resistor yang jemberan ini harus menggunakan 560V eh 560 Ohm jika kalian pakai tegangan 18VACCT sampai 32VACCT R560 Ohm yang di jember ini tadi kalian ganti aja dengan ukuran 100 Ohm itu wajib ya bro oke sebenarnya untuk hasil sempurna sih kalian bisa ganti dioda bias ini kalian ganti dengan trimpot bias servo ya Nah kemarin juga sudah saya buatkan jika kalian ganti dengan trimpot bias servo itu lebih enak tinggal putar trimpot nya nanti biasnya kita setting bisa kita setting lebih enak ya bro ya kalian klik aja videonya di pojok kanan atas ini bro oke terima kasih sudah nonton video ini jangan lupa tonton video saya yang lainnya bro oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh